Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa NU Jawa Channel. Senang sekali perkenalkan nama saya Siti Patona. Kembali lagi di NU Talk bersama Bapak Eka Yudhistira. Nah, hari ini saya sudah kedatangan Bapak Eka Yudhistira dari Bank Jabar Banten. Boleh Bapak menyapa-nyapa dulu pemirsa NU Jawa Channel? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya dengan pemirsa dari NU Channel. Nama saya Kayudhistira, saya dari Bank BJB Sentra UMKM atau Pesat dari Wilayah 1. Pesat ini mungkin kepanjangannya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Wah, senang sekali Pak Eka. Saya hari ini bertemu dengan Pak Eka. Nah, pemirsa NU Jawa Channel hari ini saya akan berdiskusi dengan Pak Eka tentang salah satu fenomena sekarang yang sedang ramai sekali ya Pak Eka. Tuh, yang lagi ramai. Ramai sekali. Kemarin saya lihat ini tentang pinjaman online ini sedang pesat-pesatnya Pak Eka ya? Ya, betul. Sedang marak-maraknya dan akhirnya karena kekurang tahuan atau kekurang informasi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga banyak juga yang akhirnya terjerat ya. Betul. Betul. Nah, hari ini saya dengan Pak Eka nih sudah mendatangkan ahlinya. Kita akan sedikit, eh bukan sedikit banyaknya ya Pak ya. Kita akan diskusi tentang bagaimana sih cara cerdas memilih pinjaman. Betul. Nah, ini Pak saya kan pengguna media sosial ya Pak ya. Kalau misalkan lagi scroll-scroll nih, Pak ada yang menawarkan pinjaman. Ya. Bahkan lewat SMS pun. Nah, terus kan saya cari tahu nih Pak, pinjaman itu ternyata ada yang pinjaman legal dan pinjaman ilegal. Sebenarnya itu tuh bedanya apa sih Pak kalau menurut OJK sendiri? Nah, sebetulnya kalau satu yang pasti kita tahu bahwa pinjaman itu memang ada dua versi. Yaitu yang legal dan ilegal. Sekarang kita bahas dulu yang ilegal dulu ya. Yang ilegal itu, satu sudah pasti dia tidak terdaftar, tidak ada berizin dari OJK. Satu itu. Terus kemudian biasanya kalau dia berani mencantumkan itu palsu. Nah, cara kita tahu bagaimana tentunya rejin-rejin karena kita sekarang juga serba digital, buka informasinya semuanya ada di OJK. Sebetulnya mana saja pinjaman yang memang terdaftar resmi. Nah, keduanya kemudian biasanya dia menawarkannya itu justru lewat WhatsApp. Jadi yang tiba-tiba muncul di WA, klik ini untuk install pinjaman dan sebagainya. Nah, itu sudah pasti itu adalah ilegal. Karena kalau yang resmi, itu betul-betul kita yang mencari tahu dan mengunduh di aplikasinya. Dan memang itu juga perlu hati-hati gitu ya. Ada beberapa yang sebetulnya pinjaman-pinjaman legal yang bisa kita manfaatkan sebetulnya. Kemudian ketiganya terkait bunganya. Nah, bunga yang ilegal itu biasanya tercenderung-cenderung tidak jelas. Jadi tidak dicantumkan dengan jelas berapa. Kemudian yang saya tahu minimal itu biasanya mereka akan mencantumkan nilai 0,8% minimal. Perhari itu teh. Perhari? Perhari. Jadi bisa kebayangkan kalau kita kalikan satu bulan itu kurang lebih 24, sekian persen. Kalau kita kalikan setahun berarti hampir 240, sekian persen lah. Berarti betapa mencekiknya gitu ya. Itu teh belum termasuk administrasi dan belum termasuk denda berjalan. Jadi bisa kebayang ya itu kegambar dari situ aja udah jelas. Nah, kalau yang kita berbicara yang legalnya, perbandingannya, itu yang terdaftar itu diizinkan hingga sampai dengan 0,4% perhari. Nah, itu bedanya. Bisa dilihat cenderung dua kali lipat ya kalau yang ilegal. Nah, kemudian yang terakhir adalah biasanya cara penagihannya. Kalau cara penagihan yang legal ya kita udah tahu piah gitu ya. Kemudian nama kita di-share ke semua orang, kontak kita diambil, kemudian dikirimin semua foto-foto kita bahkan pakai. Masya Allah yang bahasanya juga kurang enak lah ya, kurang etis. Kemudian kata-katanya memaki dan lain sebagainya itu sudah pasti sudah jelas itu adalah ilegal. Nah, biasanya kalau yang legal dia akan telepon, dia punya call center yang resmi. Dan itu bisa akan berbicara dengan nada bahasa yang cenderung lebih sopan. Jadi biasanya dia akan menanyakan, Pak mohon maaf, misalkan pinjaman bapak, yang ini apakah sudah dibayarkan? Biasanya seperti itu. Berbeda kalau misalkan yang ilegal kan begitu telepon, tiba-tiba marah-marah aja gitu. Nah, itu sudah terlihat sebenarnya dari situ. Terus lewat pesan juga ya Pak ya biasanya selain telepon? Pesan WA, bahkan pesan juga tidak hanya ke kita. Kalau yang ilegal? Bahkan ilegal itu sampai ke seluruh kontak. Nah, kalau yang resmi itu betul-betul hanya berurusan dengan kita, atau biasanya kan kita akan mencantumkan kalau yang resmi itu dia mintanya itu adalah data keluarga lain yang bisa dihubungi salah satu nomor. Nah, itu biasanya akan dihubungi. Tadi berarti bedanya dari cara mendapatkannya, cara dia promosinya gitu ya Pak. Kemudian yang terpenting, yang terpenting itu juga bunganya ternyata kalau yang ilegal itu besar. Fantastik ya Pak ya? Iya, ngeri bisa. Ngeri banget. Makanya enggak aneh kalau kan kemarin sempat ada fenomena yang pinjam, terus kemudian hingga sampai akhirnya rumahnya tersita dan lain sebagainya. Padahal enggak, mungkin besarnya enggak terlalu besar ya, pinjamannya 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Dan satu lagi juga yang harus dihati-hati bagi pemirsa dari NU Channel ini bahwa setiap ketika kita meminjam dia yang ilegal, itu enggak tahu bagaimana bahwa data kita tuh akan tersebar luas ke sesama mereka, para si aplikasi pinjaman onan ini. Sehingga nanti ketika kita mengalami taruh kata mungkin saya misalkan meminjam, kemudian tidak sanggup membayar, itu tidak tahu bagaimana. Kan namanya orang lagi kesulitan ya, bingung bagaimana harus bayar. Tiba-tiba ada, akan ada ajakan untuk membuka lagi, pinjam lagi. Tapi dengan aplikasi yang berbeda. Nah biasanya nilainya bisa jadi full, kita dapat untuk menutup yang pertama atau hanya cukup hanya untuk sekedar menutup satu kali angsuran ini, plus yang ininya juga pinjam lagi. Jadi terus saja, akhirnya bergulir-gulir. Tadinya cuma punya satu pinjaman, dua, tiga, hingga sampai dua puluh pinjaman yang enggak terselesaikan. Nah itu yang ngeri. Ya. Kemudian kayak bola salju aja terus bergulirin. Ya terus aja, makin gulirin makin besar. Dan makin besar ya Pak. Itu tujuan dari memang pinjaman lega kan itu. Untuk terus berusaha mempilotkan kita gitu, gimana caranya. Makanya ya polanya rentenir kalau saya bilang. Kalau udah seperti itu ngeri ikisan. Benar banget. Sebenarnya bisa disebut rentenir kekinian ya Pak. Ya sebenarnya rentenir kekinian ya itu. Kalau dulu kan mungkin menawarkannya itu dari rumah ke rumah. Kalau terkara kan dari handphone ke handphone. Ya dari handphone ke handphone. Ya dari platform WhatsApp. Dan memang juga mayoritas kebanyakan itu yang harus hati-hati itu adalah biasanya dia tahu. Dia tahu. Dia bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang cenderung konsumtif dan sebagainya. Sehingga dia berusaha tawarkan. Itu enggak aneh. Dan biasanya masuk dari aplikasi apapun. Kadang-kadang tanpa kita sadarin suka ada iklan yang masuk. Oh silahkan pinjam di dompet saya misalkan. Silahkan pinjam di apa. Ada aja iklan-iklan seperti itu. Benar-benar banget. Nah itu yang harus hati-hati sih di situ. Memang kalau resiko dari peminjaman secara ilegal ini kan banyak banget ya Pak. Tadi data kita tersebar. Kemudian juga termasuk si dananya juga jadi bertambah. Ada lagi enggak sih Pak resiko-resiko lain dari peminjaman ilegal ini? Selain memang resiko diri kita sendiri. Keduanya adalah resikonya yang paling besar itu adalah nantinya. Biasanya judgment ya. Jadi apa semacam bagaimana akhirnya masyarakat atau lingkungan kita melihat kita. Karena memang itu kan disebarluaskan data kita. Bagaimana mereka berusaha membuat malu gitu ya. Mereka berusaha membuat orang di sekitar kita menjadi gerah. Sehingga akhirnya kemudian kita ketakutan, kita khawatir, kita apa segala macam. Dan sudah lihat kan ada beberapa kejadian yang sampai bunuh diri akhirnya. Itu karena apa ya? Karena memang mereka mengejarnya ke sana. Dan sebetulnya bahkan kata-katanya juga tidak kadang-kadang suka mengerikan gitu. Fotonya kita kemudian badannya diganti badan orang lain yang mungkin tidak berpakaian sewajarnya dan bagaimana. Itu betul-betul sengaja dibuat seperti itu. Terus belum teror. Teror baik terhadap diri kita maupun keluarga maupun teman-teman bahkan semua orang yang ada di grup. Bahkan saya sempat pernah juga ada yang saya nggak tahu siapa ayah pinjam mungkin nggak sengaja kontak saya ada di sana. Tiba-tiba saya dimasukin ke grup WA. Di grup itu terus tiba-tiba ada bahasa bahwa tolong kasih tahu si A untuk segera bayar. Kalau tidak saya potong kakinya. Wah sampai ngeri bahasanya sampai seperti itu. Jadi dampak psikologis yang dikejar sama mereka sebetulnya. Dan sehingga si orangnya jadi ketakutan, jadi takut buat berangkat bekerja. Malu juga ya Pak ya. Ya sebetulnya ya kalau menurut saya dengan dia melakukan hal seperti itu orang tersebut jadi tidak bekerja dan lain sebagainya. Malah jadi nggak bisa bayar ya sebetulnya gitu kan. Mungkin tadinya Pak itu tuh untuk menekan ya supaya bayar. Tapi pada akhirnya juga jadi kena psikologinya. Tapi kan memang harusnya kan kalau yang namanya penagihan itu ada polanya. Dan itu ada aturannya. Tidak boleh ada bahasa makian dan lain sebagainya. Oh itu memang memang ada aturannya. Memang ada aturannya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak memaki apa. Justru harus yang harus betul-betul kita tahu adalah sama-sama cari solusinya. Biasanya kalau misalkan contoh kalau di perbankan itu biasanya kita ketika menagih. Kemudian kita berikan surat peringkatan terlebih dahulu. Peringkatan satu, peringkatan kedua, peringkatan ketiga. Kemudian nanti biasanya kita izin dengan pemilik bahwa mau gak mau sesuai aturannya berlaku. Kalau dia agunannya menggunakan rumah. Berarti biasanya kita chat untuk tanda bahwa. Ada. Apa disita gitu ya Pak? Disita dalam pengawasan. Biasanya dalam pengawasan. Kemudian nanti kalau memang belum. Biasanya kita arahkan. Apakah memang mau diselesaikan dengan suara rela. Dengan apakah penjualan aset. Ataupun misalkan melalui rela. Itu biasanya kita sampaikan. Dan itu dengan cara yang tidak seperti itu. Sampai menelpon, memaki dan sebagainya. Itu di luar. Ngeri banget ya Pak. Ngeri sekali itu. Dan memang karena kita kan sekarang sudah segala digitalisasi. Maka memang penting banget ya Pak. Ada literasi, keuangan. Dan makanya salah satunya Eno Jabar Channel mengundang BGFB. Nah gitu. Supaya mengedukasi nih para warga-warga. Iya. Karena memang hari ini tuh. Memang si peminjaman ilegal ini memang. Kayak gini Pak. Lagi nonton Youtube nih. Tiba-tiba. Tiba-tiba muncul. Betul. Saya sering banget soalnya Pak. Saya mengalami. Memang betul. Lagi nonton apa. Tiba-tiba muncul. Bahkan jangankan sekarang yang lebih mengerikan. Tidak hanya sampai seperti itu. Anak saya punya permainan. Ada permainan yang anak-anak dia biasa mainkan. Itu lucunya adalah. Di sela-sela iklannya. Ada isinya Pak. Iklannya itu adalah tentang pinjaman. Betul, betul. Itu menurut saya udah harusnya sih. Harus sudah ada yang mengawasi ya ini ya. Kenapa itu games yang misalnya permainan anak di dalam main phone. Kemudian ketika dia harus klik untuk mendapatkan sesuatu. Iklannya adalah itu. Iya. Nah itu yang harus hati-hati sebenarnya. Saya sering meratikan mendapatkan hal-hal seperti itu. Yang bingungnya adalah. Ini kan ada aturannya harusnya ya. Untuk iklan ini. Nah ini yang mungkin belum sampai semuanya ter. Teregulasi. Teregulasi dengan baik gitu terhadap itu. Nah. Kadang-kadang muncul iklannya. Muncul apanya. Terus kemudian. Apa namanya. Dari iklan sebut. Tanpa sadar mungkin anak saya klik. Otomatis menginstall dan lain sebagainya. Itu juga perlu ada peran orang tua sih disitu. Jadi terkait. Penggunaan. Handphone juga. Bagaimana kita harus. Mungkin kalau mau install. Ada juga sih beberapa yang. Bisa di lock ya gitu. Bahwa tidak bisa install. Kalau belum. Kita ketik password dulu atau apapun. Jadi. Biar ngasak aja kepencet. Karena memang ada. Ada kejadian tahu nggak. Oh. Anak kecilnya sampai beli. Beli mainan yang harganya. Puluhan juta. Kliking dari. Dari handphone. Tahu dari apa gitu. Terus kemudian. Bayarnya juga COD lagi. Oh. Sampai orang tuanya datang bingung. Harus bayarnya gimana. Itu ya harus hati-hati sih. Itu dijaga. Karena anak-anak tuh sekarang udah mulai. Iya. Jadi memang si. Literasi keuangan ini. Memang perlu banget ya Pak. Perlu. Perlu sekali. Nah. Semenjak 2015. Bank BJB juga. Membuat satu grup. Yang namanya. Pesat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Nah. Ini juga bermula dari banyaknya. Ketika kita kunjungan ke daerah. Banyak sekali memang. Pada saat itu mungkin kita mengenalnya Bang Emok ya. Iya. Pada saat itu kita mengenalnya dengan Bang Emok. Masih banyak banget. Banyak banget. Nah ini tuh sebenarnya bisa jadi Bang Emok versi. Versi digitalnya. Versi digitalnya gitu kan ya. Pada saat itu kita mengenalnya Bang Emok. Kita keliling. Dan memang. Banyak sekali ya. Di daerah itu. Di desa-desa yang. Sampai. Terjerat. Dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru. Kemarin kita lihat ya. Udah ditahan juga pelagunya. Iya. Sampai disitar. Rumahnya diambrukin katanya. Terus kemudian. Diancem dulu kan Pak. Iya diancem. Rumahnya akhirnya diambrukin. Kemudian selang. Berapa minggu. Karena alhamdulillahnya ya. Netizen juga bagus. Menyebar luas kan. Hingga akhirnya ditahan gitu kan. Pemilik si. Yang pemberi pinjamannya ini. Yang luar biasa dan tenirnya. Nah. Kita sejak 2015. Akhirnya membangun si. Pemberian ekonomi masyarakat terbaru. Dimana kita memang. Memberikan informasi. Literasi-literasi keuangan. Bagaimana untuk. Ketika memang. Meminjam itu harus seperti apa sih. Kemudian. Ketika kita sesudah menerima pinjaman. Itu harus bagaimana. Nah. Kalau pinjamannya. Namanya juga pinjaman usaha. Ya. Jangan sampai begitu tanda tangan. Terima uang. Begitu keluar. Dipakai buat jajan. Ya. Dipakai beli handphone. Dipakai beli apa konsumtif gitu ya. Dan digunakan untuk semestinya. Nah. Itu juga. Kita berikan informasi-informasi. Literasi terait hal-hal tersebut. Bahkan. Bagaimana mengelola. Keuangan. Dan sebagainya. Yang mungkin. Nanti juga bisa kita jelasin. Bagaimana mengelola keuangan yang baik sih. Bagi. 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 Bagi si. Pelaku usaha itu. Itu kan. Itu kita berikan di program ini. Jadi sehingga. Harapannya tentunya adalah. Eee. Masyarakat bisa. Oh. Harus seperti ini loh. Nah. Sekarang juga tambah. Pengantauan kita adalah. Yang salah satu jelaskan adalah. Setiap kegiatan. Itu selalu menjelaskan. Bagaimana. Saya tidak bilang bahaya. Cuma. Saya bilang adalah. Resikonya. Ketika kita. Misalkan. Meminjam. Melalui pinjaman online. Resikonya seperti ini. Yang monggo. Itu kan. Kembali lagi. Bahwa. Kembali lagi. Menjadi pilihan masyarakat. Tentunya. Cuma. Kita jelaskan. Bahwa. Risikonya seperti ini. Dampaknya. Akan menjadi seperti ini. Ya. Mungkin. Itu bisa jadi pembelajaran. Itu. Nah. Ada nggak sih pak. Tipsnya. Atau. Dari. Bapak sendiri nih. Ketika memilih. Karena. Mungkin pak. Banyak nih. Karena. Saya tuh baca ya. Beberapa. Jadi. Kenapa mereka itu. Suka meminjam online. Karena mudah. Karena cepat dan sebagainya. Ya. Tapi ada nggak sih pak. Tipsnya. Atau. Pinjaman online itu. Yang terpercaya nih. Supaya. Nggak salah langkah. Atau. Dari pinjaman yang resmi gitu. Ya. Kalau. Tips saya sih. Yang pasti. Buka dulu OJK nya. Ada website OJK. Disitu ada. Beberapa aplikasi. Yang memang. Sudah terpercaya. Kedua. Biasanya kalau terlalu mudah. Juga. Cenderung. Berisikonya lebih besar. Berisiko lebih besar. Terus kemudian ketiga. Rata-rata pinjaman itu. Biasanya bermula. Dari ketika kita ada kebutuhan akan barang. Seperti kita tahu. Juga banyak marketplace. Yang sudah. Bekerja sama. Dengan. Beberapa fintech. Beberapa fintech. Contoh. Kita tahu marketplace. Semacam. Tokopedia. Shopee. Dan beberapa. Itu dia sudah kerjasama. Sebenarnya. Beberapa aplikasi fintech. Itu bisa dilihat disitu. Ketika pembayaran. Diklik aja dilihat. Nah. Itu biasanya yang muncul. Itu rata-rata minimal. Sudah. Berizin sebetulnya. Dan biasanya resmi. Nah. Itu bisa dipilih. Itu jadi. Tentunya pilihannya. Cuman ya. Tetap. Bunganya ya. Tetap masih dengan angka yang. Cukup besar ya. Cukup besar ya. Sebetulnya gitu. Cuman memang. Eee. Satu hal yang pasti adalah. Semakin. Mudah. Itu biasanya. Risikonya semakin besar. Hal-hal yang didapat. Terlalu mudah itu. Risikonya akan semakin besar. Jadi. Kita yang menyarankan adalah. Hati-hati. Eee. Ketika memang sudah. Eee. Kemudian apa. Terkena yang ilegal. Kalau bisa bikin laporan saja. Sebenarnya dilaporkan ke OJK. Untuk penutupan dari aplikasi tersebut. Gitu. Terutama yang hal-hal yang sifatnya ilegal. Terus kemudian. Eee. Eee. Ya memang. Semudah foto dengan KTP sih ya. Iya. Semudah foto dengan KTP gitu. Ya saya sih cuma bisa bilang. Ya itu risikonya gitu ya. Akan dihadapi ke depannya. Termasuk pembayarannya. Termasuk administrasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau. Yang terbaik adalah bagaimana. Kita. Tadi si Pak meskipun ribet. Kita harus cek dulu ya. Ya. Ada ke daftar apa belum di OJK nya. Betul. Betul mungkin agak ribet. Ya. Tapi untuk kebaikan. Karena semakin mudah. Ternyata jadi susah juga nanti ujungnya. Ya. Karena intinya mas. Bukan ribet ya. Jadi. Kita harus mawas diri lah intinya. Bahwa ketika. Ya sama aja ketika gini. Anggaplah ketika kita mau beli. Sesuatu. Tentunya kita akan amati dulu kan. Barang yang kita akan beli. Bagus enggak. Cocok enggak. Atau baju yang kita mau beli. Mantas enggak di kita. Nah begitu pun juga ketika memilih. Yang namanya pinjaman gitu. Ya. Kita harus cari tahu dulu gitu. Misalkan ini oke enggak sih. Resmi enggak ya. Berizin enggak ya gitu. Atau. Jangan kan gitu. Kita beli handphone aja. Pasti kan pengennya yang resmi kan. Iya. Ini garansinya resmi enggak gitu kan. Sama lah ketika. Jadi baik enggak gitu. Iya bagus enggak gitu kan. Nah ketika kita beli. Ini juga sama gitu. Ketika kita mengambil. Yang berproses dengan nama pinjaman itu. Bisa kita akan cari tahu. Ini. Dari lembaga keuangan yang jelas atau tidak. Berizin atau tidak. Kemudian. Kira-kira track recordnya. Terhadap peminjam seperti apa. Itu kita akan coba cari tahu. Seperti itu. Betul. Jadi memang. Balik lagi ya Pak. Kita harus. Bijak-bijak ya. Ya itu dia. Ngomong-ngomong soal bijak-bijak juga Pak. Bijak-bijak. Ada enggak sih Pak. Atau gimana sih caranya kita bijak untuk meminjam pinjaman online itu? Maksudnya cara gimana nih? Cara menggunakan pinjaman online itu. Intinya sih gini. Ya itu tadi ya. Ketika saya berbicara kadang-kadang. Ada orang yang ketika pinjam langsung sekaligus habis gitu ya. Saya sih sama menyarankan bahwa. Yang namanya pinjaman itu sebaik-baiknya adalah digunakan yang memang untuk. Kita usaha. Yang menghasilkan. Kenapa? Ya nantinya supaya bisa satu membayar lagi. Kemudian akhirnya malah kita punya modal sendiri. Jadi saya selalu menyarankan bahwa yang namanya pinjaman mas sebaik-baiknya digunakan untuk usaha. Karena kalau untuk konsumtif ya mau bagaimanapun besarnya itu akan habis. Ada beberapa justru beberapa jutawan yang ada di luar negeri, para pengusaha dan sebagainya. Itu tidak pernah ada yang menggunakan dana milik dia pribadi. Kebanyakan dia mencairkan uang di dalam kartu kreditnya untuk dia gunakan dalam usaha. Jadi supaya. Jadi betul-betul untuk usaha. Supaya berputar. Agar dia berputar gitu. Jadi uang sendiri mah dia investasikan. Uang kredit dia gunakan untuk usaha. Itu terus berputar seperti itu. Kalau uang pribadi untuk investasi, uang ini untuk usaha. Makanya seperti kita lihat ada Warren Buffett, ada segala macam orang yang disana yang luar biasa. Sampai sekarang punya perusahaan, punya Tesla, punya apa segala macam gitu kan. Bisa mengembangkan. Itu awalnya dari situ. Jadi setiap uang dana pinjaman itu jangan sampai digunakan untuk uang pribadi. Jadi betul-betul harus yang namanya pinjaman itu kalau saya arahkan untuk usaha. Beda ceritanya ya kalau kita berbicara. Memang orangnya wah dah saya maniatnya konsumtif karena saya punya pekerjaan. Ketika itu terjadi, saran saya adalah hitung betul-betul kemampuan kita bayar itu berapa. Nah ngitungnya bagaimana tentunya nanti kita lihat uang yang kita terima dari gaji berapa. Dipotong pengeluaran sehari-hari selama satu bulan karena dia gaji satu bulan sekali. Sisanya berapa dipotong juga. Jangan lupa kalau tiba-tiba ada kejadian emergensi, itu harus kita hitung. Ban meletusi jalan, harus ketiba. Atau ke rumah sakit, sakit dan lain sebagainya harus hitung. Dana darurat harus dipisahkan. Nah baru nanti terkumpul dana yang realnya berapa. Nah dari situ nanti dicek. Cicilan sekian teh berapa angka yang di. Nah itu sebetulnya kalau mau aman. Jadi sebenarnya kita tuh harus pinter-pinter ngelola siap pribadinya. Betul. Kemudian juga tadi kalau misalkan mau pinjem online, coba ditanya dulu ini pinjaman onlinenya buat apa? Buat usaha atau buat konsumtif? Buat nambah modal atau buat nonton konser? Ada ya kayak gitu. Iya. Ada ya Pak ya. Yang fenomena itu jadi saya pernah lihat juga yang jadi di komen-komen lu. Boleh nggak aku pinjem akun kamu buat nonton konser? Sampai ada yang demi buat nonton band, demi buat nonton konser. Yang sebetulnya buat saya nggak urgen-urgen amat ya. Jadi sebaiknya mah betul-betul gunakan Kaltika memang betul-betul itu urgen. Tapi satu lagi adalah yang harus selalu diingat itu adalah ketika yang namanya kita meminjam, kita juga harus tahu betul bahwa kita ada nih bulan depan untuk bayarnya itu ada. Dan nggak ngawang-ngawang betul-betul memang sudah pasti atau ada. Biasanya kan namanya juga kita sebutnya dana talangan. Kalau namanya dana talangan itu kan ditalangin dulu tapi kita udah yakin uangnya ada. Dan nanti diganti. Iya nanti diganti tapi jangan sampai ini ditalangin sama yang ini. Nanti pas ada duit bukannya dibuat bayar, dipakai. Nah itu jangan. Karena kan sifatnya menalangi lebih dulu. Jadi sebenarnya sebelum pinjem itu tadi ini apa? Kita harus tahu dulu nih si apa namanya pengelolaan uang pribadinya. Saya kata bapak, kita pendapatan berapa? Kira-kira terus dibagi misalkan untuk sehari-hari tadi. Untuk dana darurat. Dana darurat. Kemudian barulah kita nanti bisa apa? Bisa tahu berapa sih kemampuan kita sebetulnya. Karena memang ketika mengajukan pinjaman ke bank itu yang kita hitung. Jadi biasanya kita hitung bahwa misalkan ada pengajuan. Pak saya pinjaman 100 juta dong untuk usaha. Bapak, omsetnya berapa sebulan? Kita akan tanya. Kita cek omset. Pak, udah punya anak belum? Sudah. Anaknya berapa? Dua. Yang besar dari sekolah pak? Sudah. Nah itu kita cek. Biasanya berapa pak? Sekolah sebulan. Biar anak berapa? Biar rumah tangga berapa? Biar berapa? Nanti kita kurangin. Dari omset dia dikurangi biaya-biaya-biaya. Segala macam termasuk dana cadangan. Dan ketemulah realnya sisa uang si Bapak ini berapa. Netonya, bersihnya, omset bersihnya berapa. Nah dari situ bisa kita hitung nantinya. Oke. Kita kasih hitung. Berarti kemampuan dia bayar sekian. Nah kita ambil tangannya Bapak. Mohon maaf misalkan. Kalau memang mencukupi ya Pak. Selamat pengajuan Bapak disetujui. Kalau misalkan tidak. Mohon maaf Pak. Kalau kita berdasarkan hitungan. Bapak paling bisa meminjam sebesar 50 juta rupiah. Nah itu kita ada hitungannya. Jadi nggak serta-merta. Nah bedanya kalau yang ilegal nggak akan hitung ke sana. Minjam sekian kasih. Minjam sekian kasih. Betul-betul. Karena kan niatnya berbeda. Kalau di perbankan itu pasti tidak akan ada yang mau sebetulnya nasabahnya keliling hutang. Itu yang harus digarisbawahi bahwa. Wah jauh nyon bang itu pengen ya semua berhutang. Enggak. Sebenarnya pengennya semua nabung bukan hutang. Bukannya dibukaan keliling tapi semuanya pengen nabung. Tapi kembali lagi kenapa kita tidak mau berhutang. Karena kita bisa lihat pada tahun 1998 dulu. Pada saat krisis moneter. Itu banyak perbankan yang gulung tikar. Kenapa dia gulung tikar? Kenapa? Karena satu. Ketika dia kan dana tuh namanya dana kredito kan. Kalau kita berbicara dana itu. Dana bank itu dari mana sih? Satu. Dari orang yang menabung. Masyarakat. Ada juga dari investor dan lain sebagainya. Nah dana itu. Mereka nanti dapat apa sih? Namanya bunga kan biasanya ya. Ada imbal balik lah. Baik terhadap si nasabahnya maupun si investor. Uangnya dari mana? Bank. Uangnya ditaruh hanya segitu-gitu aja kan sebetulnya. Nah uang itu yang dikelola oleh perbankan. Disalurkan dalam bentuk misalkan kredit, pinjaman dan lain sebagainya. Nah pada saat tahun 1998 dulu. Banyak orang yang mengajukan kredit. Nah pada saat anjlok krisis moneter. Yang kredit gak bisa bayar. Yang nabung ramai-ramai narik uang. Karena takut. Kebayangkan uangnya lagi gak ada. Lagi kosong. Ini lagi di luar diambil. Akhirnya pahilit banknya. Dan makanya ada beberapa perbankan yang tutup pada saat itu. Sehingga mulai sejak saat itu. Kita betul-betul ketika memberikan pinjaman. Terus dengan prinsip hati-hatian. Jadi bagaimanapun caranya. Ada good governance. Termasuk potential banking principle. Jadi bagaimana kita harus hati-hati. Tidak sebarang memberikan pinjaman. Wah. Kita sudah ngobrol banyak Pak. Tadi mulai dari perbedaan. Perbedaan si pinjaman online yang ilegal, non ilegal. Kemudian resikonya tadi agak serem. Malah mungkin serem sekali ya Pak. Serem. Pak, sepertinya nanti kita harus lanjutkan. Di segmen berikutnya. Tetap di channel NU Jabar. NU Jabar channel maksud saya. Nanti kita akan sampai lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan. Dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial. Campurkan. Dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelesatan bertransaksi. Sajian untuk negeri. Sajian untuk negeri. Siap dinikmati. Bank BJB. Tanda mata untuk negeri. Tidak. Sajian untuk negeri. 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 Kembali lagi di NU Talk. Bersama saya Siti Fatona. Dan Pak Eka. Siti Fatona. Tadi kan Pak Eka kita sudah ngobrol-ngobrol. Tentang penjaman online. Resiko dan lain sebagainya. Pak Eka ada tidak sih dari Pak Eka sendiri. Tips untuk mengelola uang pribadi. Dengan benar. Pengelola pribadi ya. Dengan benar. Yang pertama. Kalau uang kita masih utuh. Maksudnya utuh itu. tidak terkontaminasi dengan pinjaman-pinjaman dan lainnya usahakan nabung dulu yang gedenya baru sisanya yang untuk digunakan nah kadang-kadang salahnya adalah zaman dulu itu kalau ketika kita masih muda adalah nabung tes sisanya iya betul Pak, kadang saya gitu kadang muntahnya nyata sih jadi kalau sebaik-baiknya adalah ketika kita dapat uang, misalkan kita belum terkontaminasi pinjaman dan lain sebagainya ya saran saya adalah nabung dulu jadi kita harus sudah patokkan bahwa anggaplah gaji kita misalkan 2 juta atau 3 juta rupiah setidaknya kalau kita memberanikan diri 40% sampai 50% itu kita tabungkan lebih banyak lebih bagus, investasikan lah entah bisa dalam bentuk tabungan investasi, investasi itu kan sekarang banyak ya ada logam mulia ya, ada emas kan emas batang itu juga bagus sebetulnya buat investasi apa namanya, kita simpan harganya juga nanti bisa naik itu juga menurut saya lebih mudah jangan ke emas perhiasan yang digunakan kalau saran saya kenapa? kalau emas perhiasan yang digunakan itu biasanya ada yang namanya ongkos ongkos pemotongan iya, ketika kita jual lagi itu ongkos sayang nah, kalau misalkan memang sudah ada pinjaman dan sebagainya yang pertama begitu uang kita terima langsung alokasikan terlebih dahulu sama seperti tadi kita berbicara, kita dapat kalau orang-orang usaha ya kita dapat omset kemudian langsung dialokasikan untuk beban-beban atau pengeluaran-pengeluaran termasuk pengeluaran rumah tangga itu namanya meskipun kita belum rumah tangga namanya tetap pengeluaran rumah tangga karena untuk diri sendiri iya, karena untuk diri sendiri rumah tangga diri sendiri gitu ya entah beli keperluan apapun gitu disitu termasuk kalau misalkan ada biaya-biaya tadi ya mungkin sudah ada cicilan handphone atau mungkin karena usahanya butuh kendaraan akhirnya cicilan motor nah usahakan simpen dulu untuk disitu baru setelah itu ketemu sisanya ditabung plus sisanya baru bisa digunakan untuk dia pribadi gitu itu kalau untuk yang malah uang pribadi saran saya sih seperti itu kalau yang misalkan nih yang pribadi tapi dia sudah punya pinjaman berarti bayar dulu yang pinjamannya ya, usahakan sisihkan dulu jadi selalu sisihkan dulu uang pinjaman kenapa? kadang-kadang satu yang sering terjadi itu adalah orang lupa untuk bayar terlewat atau ah pakai dulu deh nanti juga ada kok nah itu ya kadang-kadang justru yakin ada enggak gitu kalau enggak ada gimana nanti lah bayarnya pas jatuh tempo iya salah saya sih selalu sebaik-baiknya adalah selalu bayar sebelum jatuh tempo karena kan yang namanya pinjaman ketika dia legal itu semua terdaftar di OJK dan itu ada rapotnya bagi yang peminjam itu namanya SLEK jadi di SLEK itu kita bisa tahu oh ternyata PKK pinjam sekian kemudian enggak bayarnya berapa hari itu ada ke data di situ bahkan sekarang juga ketika teman-teman teman-teman nanti mungkin pernah dengar yang pay letter ya ada di beberapa marketplace sudah menggunakan pay letter saya kemarin juga sudah mulai ternyata begitu ada yang mengajuan pinjaman kita cek SLEK-nya jadi setiap pengajuan itu pasti kita akan cek SLEK-nya PAYLATER itu masuk Pak? masuk ternyata pay letter yang resmi itu masuk saya juga menemukan bahwa ada beberapa lembar nilainya di situ juga ada pinjamannya atas nama PT apa biasanya Rp10.000 Rp10.000 disini satu bulan saya langsung mikir kan kadang-kadang Rp10.000 apa ya? oh mungkin Bando kali Bando terus ada lagi Rp5.000 oh karet gelang tapi itu ada dan biasanya enggak panjang kita lihat buat tenornya satu bulan tenornya satu bulan dua bulan biasanya disini oh berarti ini pay letter itu ada tercantum nah usaha ini adalah ketika tadi ya ketika kita dapat gaji atau ketika usaha kita mendapatkan omser selalu dipilah makanya itu ada namanya kalau kita pembelajaran itu ada dompet namanya dompet usaha disitu pilih dulu satu masuk ke dompet ini omset dipotong dulu oh kurangin ambil dompet ini untuk bayar-bayar hutang pinjaman dan sebagainya untuk usaha lagi untuk apa lagi sampai akhirnya ketemu adalah itu uang kita pribadi yang bersih gitu lagi-lagi balik lagi pak kita harus bijak hati-hati meskipun agak ribet ya pengatur mau gimana karena buat keselamatan betul untuk jangka panjang iya jangka panjang ya nah pak kalau tadi kan masalah uang pribadi nih kalau misalkan untuk pelaku usaha itu gimana sih pak untuk mengelola uangnya pelaku usaha itu yang pasti adalah satu yang pertama ya selalu selalu menyarankan untuk selalu yang namanya pengeluaran sama pemasukan itu dicatat sebenarnya juga berlaku untuk pribadi juga sebetulnya tapi kalau yang namanya uang usaha itu harus selalu yang namanya pencatatan keuangan itu penting sekali kadang-kadang yang namanya usaha itu orang males datang barang ah males ah gak usah dicatat gitu ya terus nanti siang-siang uangnya dipakai terus nanti pas malam-malam kita cek loh uangnya habis padahal barang udah kosong dua gitu kan logika udah kejual dua itu kenapa? karena kan ada dicatat itu bening kalau diperiksanya harian kalau bulanan ribet lagi pasti kan orang udah gak inget gitu kan aduh barang apa aja yang kejual ya ngeliatnya cuma berdasarkan stok tapi nanti setelah dilihat stok ngurangin sepuluh tapi kenapa duitnya cuma ada buat limaen nah ini kan juga tanya-tanya kenapa? karena gak dicatat jadi saran saya adalah satu selalu lakukan yang namanya pencatatan keuangan kalau misalkan males nyatat secara manual hari gini semua orang kan serba digital betul semua orang serba menggunakan namanya handphone maka bisa menggunakan ada aplikasi-aplikasi mengenai pencatatan keuangan BJB sendiri punya oh punya pak? ya BJB sendiri juga punya namanya catatan akuntansi lengkap atau disingkat BJB CAKAP jadi kalau misalkan dicari di Google Play Store maupun di Apple ya di Apple Play Store itu itu tinggal dicek catatan akuntansi lengkap itu adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan usaha kita dari nol dari yang input barang input stok sampai nentuin harga barang kalau kita harga belinya berapa modalnya dijualnya berapa bahkan sampai kasir oh ada? sampai jadi kasir jadi udah kayak mungkin di coffee shop coffee shop yang ini gitu ya yang modern sekarang ini gitu kan jadi kalau misalkan ada orang mau beli si pengusaha itu bisa menggunakan aplikasi itu cukup diketik gitu ya klik kalau beli apa beli apa beli apa muncul struk nanti di struk itu kalau kita punya printer bluetooth yang mungkin harganya gak terlalu mahal lah ya di marketplace sekitar 200 ribuan itu kita koneksikan udah langsung keluar struknya itu pak jadi saya jadi tertarik sama aplikasi itu bisa buat pribadi juga? bisa bisa untuk pribadi juga bisa oh bisa mau sendiri buat pengeluaran pribadi juga bisa biar tahu bisa aja nanti tinggal dimasukin apa saja yang perlu dimasukkan ke dalamnya yang sering dibelanjain apa sih nah itu dicatat ke dalamnya itu bisa disimpan jadi supaya tahu juga ya pak maksudnya untuk pribadi untuk usaha supaya lebih sehat supaya lebih jelas itu uang masuk dari apa aja nanti ada uang masuk kalau gaji ya tinggal ketik aja gaji uang masuk gaji misalkan sekian nanti pengeluarannya apa saja itu bisa jadi itu memang digunakan kalau kita memang awalnya memenis itu untuk para pelaku usaha supaya dia lebih teratur kan kalau jaman sekarang orang lebih takut untuk ketinggalan handphone di rumah daripada ketinggalan nompet betul kan? betul banget pak apalagi kalau misalkan ketinggalan handphone di rumah ada pasangannya katanya wah kenapa? takut ketahuan isi handphonenya apa aja kirain takut ditransferin secara ini pak sendiri sama pasangannya takut ketahuan enggak asyik jadi memang kenapa? karena semuanya serba di handphone iya betul sekarang kemana-mana handphone semuanya handphone enggak ada yang enggak bahkan ketika kita ngobrol dengan nama bicara bukannya tidak sopan tapi memang kadang-kadang kita suka takut ada sesuatu yang penting di handphone kita sehingga kadang-kadang 5 menit kita akan-kadang ada getaran kita akan-kadang kenapa? karena semua sekarang sudah serba handphone beda sama dulu ketinggalan handphone biasa aja kalau sekarang enggak kenapa seperti itu? karena sekarang sudah banyak kemudahan contoh misalkan kayak yang BJB punya itu ketika kita ke ATM kita enggak bawa si kartu ATM-nya itu bisa dari aplikasinya tanpa kartu jadi kita tinggal klik nanti kita bisa tarik uang tanpa kartu dengan syarat ada uangnya kalau enggak doangnya enggak bisa enggak akan keluar jadi kayak gitu jadi memang semua serba digital sih jadi makanya kenapa terkait apa sih sarannya ya itu tadi lakukan yang namanya pencatatan keuangan sekarang sudah banyak selain memang ada aplikasi yang milik kita tadi catatan akuntansi lengkap tadi atau sakap kita juga punya ada teman kita dari Bank Indonesia kita punya si Apik dan lain sebagainya itu ada sebetulnya saya pernah dengar yang si Apik tapi belum pernah coba harus dicobain tuh jadi bisa buat diri sendiri lah kita mulai dari diri sendiri dulu kita cobain nah kalau buat kadang-kadang suka ada gini ah Pak saya mau tos sepuh dengan tos kekituan itu kan memang ngerasa udah lebih tua jadi saya sarankan adalah Bu kalau yang namanya terkait keuangan usaha ajaklah pekan kerabat yang lebih muda supaya membantu pengelolaan supaya lebih apa kenapa yang kita perlu itu karena yang namanya pengelolaan itu agar lebih teratur nah kalau sudah teratur kita pengen usaha kita pasti berkelanjutan nah itu tujuan betul karena ketika pencatatannya sehat pemasukannya sehat keuangannya sehat maka akan menghasilkan usaha yang sehat juga ya dan berkelanjutan tentunya betul kan kita berharapnya usahanya itu terus lancar ya Pak ya betul nah ada gak sih Pak yang harus dipertimbangkan sebelum kita itu melakukan pinjaman uang ya tadi ya seperti yang pernah kita dijelaskan di awal bahwa pertimbangan pertama adalah kemampuan kita untuk membayar yang pertama kita harus tahu adalah kemampuan diri dulu bahwa kesanggupan kita itu akan bayar berapa sih nah itu dari mana ya tadi ya tentu perhitungan kita tahu bahwa karena udah tahu ya pada rintiannya itu kadang-kadang kan orang suka menggebunya itu berpikirnya begini wah saya ada yang menawari misalkan usaha Pak masukin loh kalau 10 juta dapatnya sekian wah langsung dia berpikir tenang Pak pasti dapat nah itu kan masih awang-awang ya masih belum jelas harus hitung secara real dulu kemampuan kita sebetulnya berapa karena kalau yang namanya pengusaha yang benar itu dia akan hitung spesial 100 perak pun dia akan hitung sampai anaknya jajan juga harus bayar iya kalau kita kita berbicara teman-teman kita yang dari seberang itu kebanyakan ketika dia berusaha mempunyai usaha itu anaknya itu kan udah kasih kan kamu sudah saya kasih uang jajan ya ketika kamu beli di warung saya warung kita sendiri ya kamu harus bayar betul Pak saya pernah lihat influencer gitu Pak jadi dia punya usaha minuman dia beli di aplikasi online tapi dia bayar juga dia bilang ya ini kan meskipun usaha saya saya harus bayar iya harus bayar betul karena kalau benar-benar pengusaha seperti itu nah begitu pun tipsnya ketika dia mau meminjam pasti dia akan menghitung betul-betul kemampuan saya bayar berapa kemudian nanti ketika setelah saya dapat pinjaman berarti kan saya harus bayar sekian pemasukan saya berapa dihitung betul-betul nah itu yang intinya jadi betul-betul dihitung kembali bahwa usahanya omsetnya dan sebagainya hingga nanti kemampuan bayarnya berapa juga dihitung juga kalau misalkan memang ternyata ada beberapa usaha yang gini Pak pinjam itu biasanya mendekati mau bulan puasa atau mau lebaran karena biasanya omset dagang pada saat itu lumayan nah dihitung dihitung real karena kan tapi kan pinjaman itu kan kita punya pinjaman itu punya jangka waktu biasanya ada yang mulai dari 6 bulan ada yang sampai 1 tahun ada yang 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun nah jadi dihitung-hitung kira-kira kalau saya ambil tanggal sekian pinjamannya sampai tanggal sekian sampai bulan sekian itu kemampuan bayar saya aman atau enggak harus betul-betul dihitung jadi balik lagi kalau kita sudah bisa mengelola keuangan pribadi kemudian kita bisa mengelola nih usaha kita bakal tahu ya Pak bakal tahu sebenarnya angkanya ketemu pinjaman yang berapa jadi enggak aduh kayaknya ini harus nama modal tapi enggak tahu modal yang berapa karena kayaknya kebanyakan gitu ya Pak banyak kan tapi ada juga beberapa yang lucu jadi yang Pak saya perlu modal oke Pak buat apa Pak untuk buka lagi resto yang baru saya tuh bingung Pak Pak omset Bapak sebulan berapa saya itu dia punya resto udah 4 saya itu itu omset semuanya ternyata sebenarnya tanpa harus pinjam ini udah ketutup bocornya dimana sih gitu ya bocornya itu adalah karena dia enggak tahu letak posisi aliran uang itu dengan baik dan benar stok barang yang harusnya enggak perlu belanja dia belanja jadi kenapa karena enggak ada pencatatan jadi karena dia pikirnya ah pokoknya saya rutin untuk satu ini setiap bulan saya beli minyak 20 liter misalkan atau minyak 100 liter ayam sekian apa kuintal ini sekian ini sekian terus aja beli tanpa dia ngecek barangnya kosong apa enggak jadi kadang-kadang numpuk ayam teh ada yang sampai kebuang karena busuk jadi yang diambil itu adalah jusnya bukan yang kalau kalau namanya dagang itu selalu first in first out namanya barang yang pertama dibilanjain itu yang harus keluar duluan nah ini enggak jadi tumpuk jadi enggak ada keteraturan di situ sehingga apa rugi sebetulnya dia padahal kalau diatur itu dia untung nah kita cobalah atur waktu itu kita datang kita konsultasi kita arahkan memakai pola sistem yang betul akhirnya sekarang itu kebukti Pak iya ya ternyata enggak usah pinjam jadi ada jadi pengelolaan yang kurang baik itu yang menjadi enggak sehat iya belum tentu juga kebutuhan itu modal itu karena memang dia butuh tapi bisa jadi modalnya ada tapi karena kita ngitungnya enggak benar karena ada terlalu banyak beban-beban biaya yang enggak jelas akhirnya jadi berantakan itu betul wah makin menariknya Pak nah kan kalau saya tahu ya Pak kalau BJB itu selalu menyediakan layanannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat nah kalau BJB sendiri ada enggak sih Pak ini apa sih namanya aplikasi pinjam online nah sebenarnya sih namanya bukan pinjaman online ya tapi bagaimana kita aplikasi itu meminjam dengan cara tanpa harus datang ke kantor ada kita punya namanya BJB Laku ya itu nanti bisa di download di Google Play Store ataupun di apa di Apple Play Store ya di Apple Play Store di Google ini juga ada itu silahkan download namanya BJB Laku disitu isinya ada segala sesuatu informasi terkait produk-produk pinjaman yang ada di Bank BJB mulai dari BJB Mesra tau enggak nih BJB Mesra nah BJB Mesra itu adalah masyarakat ekonomi sehat pinjamannya bunganya 0% tanpa agunan bisa dipinjam dengan minimalnya dari 500 ribu sampai dengan 5 juta rupiah sebenarnya ada produk yang namanya Kur dari program pemerintah itu bunganya 6% per tahun per bulannya kurang lebih 0,4 sekian persen masih jauh lebih rendah daripada tadi ya yang pinjaman gak jelas itu ya kalau tadi kan per hari 0,8 persennya per hari kalau Kur itu 0,4 atau 1,5 persennya itu per bulan jadi bisa kebayang kalau perharinya lebih rendah terus kita juga punya produk lain termasuk sistem subsidi resi gudang untuk petani kita punya kredit mikro utama sama kredit UKM itu untuk pengusaha yang sudah jauh lebih stabil sudah jauh lebih kuat dan mampu untuk membiayai usahanya dengan maksimal itu ada program pinjaman itu sampai dengan 2 miliar semuanya ada di sana di aplikasi di aplikasi tersebut nanti ketika daftar kalau misalkan Pak yang namanya pinjaman itu yang kita cari tahu biasanya awalnya adalah cicilannya berapa sih kalau saya pinjam sekian cicilannya berapa itu ada kalkulatornya di sana jadi kita bisa hitung produknya A pinjamnya sekian jangka waktunya sekian kira-kira cicilan saya berapa sih tiap bulan jadi apa supaya kita tahu oh mampu nih kalau saya segini dengan usahanya sekian kemampuan bayaran saya sekian ini sanggupin berarti nah cuman satu lagi yang jadi garis bawahnya adalah semua ini adalah pinjamannya untuk produktif untuk usaha bukan untuk konsumtif kayak tadi ya pinjam buat beli tiket nonton konser konser apa Westlife atau apa konser K-pop misalkan ya K-pop ya jangan jangan jadi apa sih apa tuh namanya kalau yang lagi terkenal jadi apa namanya yang lagi terkenal ada EXO datang ke Indonesia wah tahu ya kini saya Bapak ternyata jiwa-jiwa milenial sekal ya gitu tiba-tiba ada siapa datang gitu ya Astro datang wah tahu kini ya apa lagi jangan-jangan Bapak kemarin beli tiketnya ya gitu tiba-tiba ada datang gitu ya terus buat bayar jangan jadi ya namanya kredit produktif harus selalu dimanfaatkan untuk yang namanya usaha nanti kalau sudah untung nah enggak mau nonton belak-belik di koreanya langsung juga boleh karena sudah punya uangnya ya Pak untuk hiburan apa kan tadi kayaknya itu BJB itu punya solusi ya Pak untuk penambah usaha modal eh modal usaha saya dibalik-balik jadi ikutan itu tadi ya Pak BJB Mesra iya betul BJB Mesra ini awalnya launching itu sebenarnya tahun 2018 jadi BJB Mesra ini untuk masyarakat ekonomi sehat awalnya dicetuskan oleh Pak Gubernur Jawa Barat Pak Rituan Kamil yang memang tujuannya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan perekonomian di sekitar rumah ibadah kalau kita berbicara tahun-tahun masa lampau itu kan yang namanya pusat perekonomian itu justru adanya di sekitar rumah ibadah ya kalau kita berbicara sejarah dulu ada struktur tata kota tuh ya ada lapangan lalu-lalu ada kantor pemerintahan kemudian ada penjara dan sebagainya ada pasar ada kredit pasar itu pasti ada rumah ibadah nah itu kita berkaca dari sejarah itu bahwa setiap yang namanya perekonomian itu pasti tumbuh di sekitar rumah ibadah maka dari itu Pak Rituan Kamil menikahkan bagaimana kita mengangkat kaum-kaum yang memang ingin punya usaha atau yang sudah punya usaha tapi belum berkembang masih kecil-kecilan yang jauh di bawah garis kemiskinan bagaimana sih agar dia bisa dapat pinjaman nah salah satunya memang untuk bisa mengataskan bank emok tadi ya untuk pinjaman memang kayak meresakan ya Pak kalau di daerah ya di daerah kan meresakan nah polanya seperti apa pinjamannya ini sifatnya berkelompok ini sifatnya berkelompok minimal 5 orang maksimal 10 orang dengan pinjaman mulai dari 500 ribu sampai dengan 5 juta rupiah per orangnya oh bukan per kelompok bukan per orangnya jadi kalau misalkan satu kelompok 5 orang mau pinjam 2 juta ewang mah enggak mau pinjam sesuai kebutuhannya nah selain memang yang sudah memiliki usaha Pak saya mau pinjam tapi saya baru punya rencana usaha boleh enggak pinjam bisa tapi maksimalnya dananya tetapnya terbatas berbeda dengan yang sudah punya usaha maksimal bagi yang baru mau memulai usaha itu adalah 1 juta 500 ribu maksimal yang bisa didapatkan gitu kemudian ini bunganya 0% tanpa bunga dan tanpa agunan hanya memang ada sedikit administrasi di awal yang akan langsung dipotong tujuannya untuk apa sebetulnya administrasi ini dikembalikan lagi kepada si kelompoknya nanti sebelum dia cair kenapa dia akan mendapatkan yang namanya pelatihan terlebih dahulu oh jadi selain kita pinjam ada pelatihan juga iya pelatihan tadi kayak yang tadi disebutkan yang dibutuhkan bagaimana sih mengelola keuangan bagaimana sih nah itu diajarkan di dalam itu jadi bukan hanya memberi tapi kita juga dapat sesuatu harus ada karena ada pelatihan dulu bagaimana manajemen mengelola keuangan rumah tangga keuangan usaha bagaimana mengatur manajemen kelompoknya karena kan ini sifatnya tanggung renteng karena kelompok iya kelompok jadi bagaimana manajemen kelompok nanti kita bantu bagaimana usahanya semakin jadi diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum nantinya dicairkan dan jadi pelatihannya itu menjadi penilaian apakah bisa cair atau tidak iya kalau misalkan gak hadir pelatihan oh udah gagal gak boleh ikutan ikutannya nanti lagi jadi memang itu jadi dasar kemudian untuk kelompoknya sendiri bebas nanti kita berikan kepada masyarakat untuk memilih anggota kelompok yang kadang-kadang ada yang gak mau ya wah saya mah gak mau jengsi ibu etak nah kamar ini kopi can dibayar misi gitu ya itu sih kebetulan nanti yang menyaring itu sebenarnya dari yang mengajukan lagi si anggota kelompok jadi memang untuk membantu UMKM-UMKM-nya pak supaya tadi balik lagi tidak pinjam secara ilegal karena lumayan dong yang yang sepele dan gak kepikiran waktu itu ada yang pinjam pak ibu-ibu bentar ibu buat apa saya beli mesin cuci 5 juta rupiah si ibu itu pinjam 5 juta rupiah jangka waktunya waktu itu 6 bulan dia beli mesin cuci 2 biji saya bilang saya bilang buat apa bu saya mau buka laundry di rumah dia beli laundry laundry di rumah laundry kilauan kemarin dia sudah pinjam lagi gak sampai ketiga kalinya jadi sudah 1 tahun setengah sekarang dia mesin cucinya sudah ada sekitar 6 atau 7 saya lupa sudah 6 sama 7 termasuk alat setrika uap segala macam sudah makin besar ya alhamdulillah kita bisa keangkat dari si masra ini selain itu juga pinjaman masra ini ada lagi yang lebih lebih luar biasa kita tuh punya satu program di bank BJB yang namanya Go Global Go Global Go Global itu adalah bagaimana produk-produk dari debitur kita yang ada di di bank BJB yang sudah mengakses kredit di bank BJB itu kita bantu pemasarannya hingga keluar negeri melalui kurasi produk dan segala macam nah salah satu produk mesra yang pinjamannya 5 juta rupiah dari daerah pangandaran ada namanya keripik rumput laut itu sudah kita bantu pasarkan hingga ke Singapura wah keren itu kita bawa ke Singapura ke Eropa dan lain sebagainya untuk kita pasarkan jadi kita selain memang hanya memberikan pinjamannya saja kita juga berpikir gitu gimana caranya meningkatkan si kapasitas dari usaha pelaku saya keren banget Pak jadi saya kepo ini itu syaratnya apa Pak supaya bisa mengakses pinjaman BJB masra itu kalau masra sebenarnya simpel yang pertama satu dia sudah memiliki KTP kemudian di sekitar rumah ibadah jadi si 5 orang sampai 10 orang ini harus berada dalam satu lingkungan yang sama gak boleh beda daerah dan tentunya ber KTP Jawa Barat gitu kemudian yang keduanya usianya karena usia pinjaman itu kalau di perbankan itu sudah diatur oleh OJK bahwa satu usia pinjaman harus di atas 21 tahun atau di atas 17 tahun dengan catatan sudah menikah oh tidak bersinggal tidak bersinggal kenapa karena salah satu dasar bahwa dinyatakan dia dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri adalah apabila dia sudah menikah sudah menikah atau di atas 21 tahun tapi jangan jadi alasan ya kalau ada yang usianya masih 18 tahun kalau saya berarti gak bisa pinjam karena saya belum menikah masih belum menikah ya jangan berarti belum bisa tapi kalau sudah ada baru kita mulai ajukan nah itu syarat namanya itu KTP kemudian mengikuti kelompok ikut pelatihan dan lolos selik tadi karena tetap kita hitung seliknya lolos dari selik sudah boleh bisa cair keren keren sebenarnya simple itu sebetulnya dan ini bisa banget ya Pak ya diakses ya oleh pemirsa Anujabat Channel apalagi kemaren saya cek Pak tadi sih BJB Masjid ini masuk top inovasi pelayanan produk 2022 ya Pak alamnya sudah masuk top inovasi karena kan ini memang cair awal itu kan 2018 di Luwiliang justru cair pertama itu di lingkungan masjid sama di lingkungan kelentek ya justru di masjid sama kelentek hingga kemudian mulai menyebar ke seluruh masjid-masjid Jami di sekitar masjid-masjid Jami hingga kemudian meningkat lagi kemarin juga cair di gereja dan terakhir kita tahun ini itu justru cair di Pura di Denpasar Bali gitu jadi ini sudah sudah bisa dinikmati hampir di seluruh Indonesia sekarang produk masyarakat yang awalnya adalah program untuk masyarakat Jawa Barat hingga akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia karena tadi si Pak balik lagi bahwa ternyata memang masyarakat butuh betul ketimbang tadi hujan cimbang online yang ilegal bunganya banyak kemudian eh banyak besar dan itu meresahkan dan BJB menjawab kebutuhan itu nah Pak ternyata kita sudah di penghujung acara ya gak kerasan ya ya nih ada gak sih Pak pesan-pesan untuk pemirsa NU Jambat Channel ini untuk hati-hati ketika meminjam yang ini yang online ini baik mungkin pesan-pesan buat pemirsa dari NU Channel ini bahwa satu hati-hati dan pilih betul lembaga-lembaga keuangan itu harus yang betul-betul terdaftar dan jelas secara ini ya di OJK kemudian juga biasanya kan selain memang dari OJK juga teman-teman sekarang sudah lebih melek ya bisa cek di internet dan sebagainya kira-kira oh ada keluhan gak sih terhadap si lembaga keuangan yang memang dituju gitu ya karena biasanya suka banyak gitu kan jari-jari netizen yang luar biasa yang membantu kita justru untuk apa ya mencari tahu gitu hal-hal seperti itu kemudian yang keduanya adalah ketika memang harus sekali meminjam hitung dengan betul kemampuan bayar kita seperti apa gitu kemampuan bayar kita bagaimana sanggup atau tidak ketika kita mengajukan si pinjaman tersebut terus kemudian yang selanjutnya adalah ketika misalkan memang sudah mulai punya usaha dan sebagainya selalu lakukan yang namanya pencatatan keuangan tadi ya pencatatan keuangan sebenarnya gak hanya untuk usaha ya untuk pribadi juga penting setiap pengeluaran apa-apa terus apa namanya tetap kita harus lakukan namanya pencatatan keuangan yang terakhir kalau misalkan memang membutuhkan pinjaman terkait usaha dan sebagainya jangan lupa akses BJB laku dan datang ke pang BJB terdekat itu sih saya banyak hal-hal baik Pak Hari jadi mari tadi sahabat eh sahabat pemirsa NU Jabar Channel kita sama-sama cara cerdas untuk memilih pinjaman supaya tadi kata Bapak kita tidak terjerat dengan pinjaman-pinjaman yang tidak jelas karena sebenarnya Pak yang tidak jelas itu memang suka berakhir dengan tidak baik betul kayak contoh calon yang tidak jelas itu ya hubungan yang tidak jelas oh jangan jadi kesana adut terima kasih Pak Eka senang-senang saya hari ini bertemu dengan Pak Eka saya dapat HH baik yang juga mungkin nanti pemirsa NU Jabar Channel juga dapat hal-hal baiknya terima kasih sudah meluangkan waktu sudah datang di NU Jabar Channel dan untuk pemirsa NU Jabar Channel terus pantengin channel dari NU Jabar kemudian ikuti informasi-informasi yang ada di media sosial dan website kami dan kalau tadi pemirsa NU Jabar Channel tertalik dengan berbagai produk-produk dari BJB silahkan nanti untuk melihat di media sosialnya di at bank BJB terima kasih saya Siti Fatono Wallahumwakiki lakwa mitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Eka selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati bank BJB bank BJB tanda mata untuk negeri selamat menikmati selamat menikmati